Ketika aku menengahi, mereka berkata bahwa jangan sok jago, ini urusan orang tua, kamu nggak perlu tahu. Tapi mereka mempertontonan itu di hadapan saya gitu kan. Uh marah banget dalam diri itu kayak, apa ya, kok gue nggak bisa kayak teman-teman yang lain gitu yang ayahnya selalu ada, yang bisa at least liburan bareng, mama sama papanya. Dan akhirnya disitulah ada terjadi physical abuse, kayak ditendang, terus abang gue juga sampai kayak berantem sama bokap gue gitu-gitu, yang akhirnya membuat kita berdua itu dikejar di pinggiran jalan gitu, dikejar-kejar gitu. Gue tuh marah sama dunia gitu, marah sama keadaan gue, tapi pada saat itu gue juga nggak tahu gue harus ngomong kemana atau gue marah kemana. 2018 itu, itu lowest point banget. Sampai akhirnya ada momen-momen ya kayak udah depresi. Kemudian saya juga pernah merasakan, dibilang oleh orang tua pacar saya, kamu kan tahu laras dari keluarga broken home, kok kamu mau samanya? Karena dengan memandang gini menjadi korban itu, pada akhirnya kita ngerasa kayak kita tuh lemah, padahal sebenernya tuh nggak. Kita nggak lemah sama sekali. I no longer just being angry gina gitu. Gue tuh bisa jadi gina yang lain dan satu hal yang gue notice banget, gue bisa jadi loving gina gitu. Laras yang sebelumnya adalah laras yang pasif, laras yang penakut, laras yang pemalu. Sekarang adalah laras yang berani mencoba hal-hal baru, laras yang berani, laras yang kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya.